Tidak seperti di Indonesia yang terjadi belakangan ini, di Rumania isu perbedaan agama tidak menjadi masalah. Partai politik terbesar di Rumania baru saja mengambil langkah mengejutkan dengan memilih Sevil Saideh, Muslimah 52 tahun, sebagai kandidat Perdana Menteri pada pemilu mendatang. Jika Saideh mendapat persetujuan dari Presiden dan anggota Parlemen, maka dia akan resmi menjadi wanita Muslim pertama yang memegang jabatan tinggi di Rumania sebelumnya. Partai Sosial Demokrat telah memenangkan suara telak sebanyak 45 persen pada tanggal 11 Desember tahun 2016. Namun, pencalonan Perdana Menteri tidak dilakukan pemimpin Partai Sosial Demokrat. Liviu Dragnea karena dia telah terlibat kasus kecorangan pemilu dan telah menjalani masa percobaan selama 2 tahun bulan April lalu untuk menyiasatinya. Maka partai tersebut memilih Saideh sebagai kandidat Perdana Menteri, Saideh bukanlah sosok yang banyak dikenal publik. Dia diketahui telah menjabat sebagai Menteri Pembangunan Daerah selama 6 bulan di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat ini adalah pilihan yang mengejutkan. Masyarakat pasti mengira jabatan ini akan diisi oleh seseorang yang bisa dikendalikan drahnya dan telah berpengalaman di partai, bukan pendatang baru, kata Sergio Miskoyo. Seorang profesor ilmu politik di Universitas Babes Boliai, seperti dilansir dari laman The New York Times, Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2016. Memilih Saideh menunjukkan bahwa drahnya akan tetap mengendalikan pemerintahan tanpa bertanggung jawab secara langsung, tambah miskayu. Pencalonan Saideh tentu saja membuat banyak pengamat terkejut. Seorang analis kebijakan senior di Pusat Kebijakan Eropa, Paul Ivan mengatakan tidak melihat nama Saideh selama pengajuan nama calon. Kami telah melihat banyak nama yang diajukan pada hari-hari terakhir, tapi namanya tidak ada di antara mereka, kata Ivan. Pemilihan seorang pejabat tinggi wanita terlebih muslim tentu jadi gebrakan tersendiri bagi pemerintah Rumania, sebab wanita muslim dikenal sangat jarang menjabat sebagai kepala negara atau menduduki jabatan di pemerintahan di Eropa. Kebanyakan pemimpin wanita muslim hanya ada di negara mayoritas muslim seperti Tan Sucilat, yang menjadi Perdana Menteri Turki tahun 1990-an dan Atifete Jahjaga, Presiden Kosovo pada 2011-2016. Lebih dari 80 persen penduduk Rumania penganut Kristen Ortodoks dan kurang dari 1 persennya adalah muslim. Terima kasih telah menonton!